Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, komen, share, and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lugas TV dimanapun anda berada Selamat siang, semoga sahabat Lugas TV sehat selalu Siang hari ini saya di Kelurahan Suralaya Suralaya sedang mengadakan, begitu saya gerakan ternyata ada orang rame-rame sedang melakukan vaksinasi, seperti apa kegiatannya dan mekanismenya atau teknisnya seperti apa di Kelurahan Suralaya ini mengadakan vaksin ini, mari langsung kita tanya-tanya di sebelah saya ini ada Pak Lurahnya, namanya Pak Lurah Eman, dan kebetulan didampingi oleh dari ke Polsek, Polsek Merak, kebetulan Pak Wakka ya, saya boleh tanya-tanya dong ya Oke, sudah Tanya ada kegiatan ini, tapi sebelum saya bertanya, boleh memperkenalkan diri dulu nih Oke Sebagai apa, Pak Eman Insar Terima kasih, Pak Eman Wahyu, saya terima kasih, saya Eman Suleman, Pak Lurahan Suralaya, Kecamatan Pomerang, Pak Jogon Pertama, untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan vaksinasi COVID-19, yang Alhamdulillah ini bisa terlaksana dengan baik Berita terbiasa kita dengan pihak puskesmas, ketawa pihak kepolisian yang sudah menyambutkan vaksin dan pemerintah kota Cilegon dan pemerintah ruput Indonesia juga yang sudah berkerja keras untuk bagaimana memutus mata rantai COVID-19 ini dengan program vaksinasi Nah, jadi tadi, jadi acara ini, itu didukung oleh polisian ya Nah, dan sebelah saat, kebetulan sebelah Pak Lurahan ada Pak Wakka nih Pak Wakka boleh minta tanggapannya nggak, seperti apa kegiatan ini berlangsung? Atau dari pihak mana saja yang kerjasama dengan Pak Polsek? Jadi, terima kasih, jadi memperkenalkan diri saya sebagai Wakka Polsek Pomerang Jadi, terkait masalah vaksin-masalah ini adalah kerjasama, yaitu program dari Pura Cilegon, Pulau Panten, yang bekerjasama dengan Pukesmas Pomerang dan Kelurahan Suralaya Ini, jadi terkait masalah untuk mempercepat, untuk memutus mata rantai masalah COVID-19 Jadi, maka dia kita melakukan program vaksin-masalah Vaksin-masalah ya Jadi, memang beberapa titik ya, kelurahan-kelurahan mungkin ya Nah, boleh saya mau tanya lagi sama Pak Pak? Gak apa-apa ya Pak� skaatnya? Gak apa-apa Jadi, begini Pak Lurahan Menurut Pak Lurahan, anggapannya dengan ada penyakit saat ini COVID-19 Itu seperti apa tanggapannya? Terlihatkan kebudayaan ataupun yang lainnya Yang sehingga bisa matang kembali Jadi hasilnya Antusias masyarakat saya lihat pada hari ini Ini cukup tinggi Yang semula kita targetkan 50 orang Yang daftar hampir 400 orang Tapi kita berdua Saat ini 250 orang Kita bisa selesai Dan persisanya nanti Next time lah Jadi artinya Kalau ada pemerintahan seperti itu Bisa tetap dilaksanakan apa? Insya Allah bisa Nanti kita sampaikan Keturangan kita yang sekitar ini Ke pihak puskesmas Atau pihak polsek Bukan ini atau Polres Jirugor Supaya bisa melaksanakan Pilihatan untuk kembali Ini timbul pertanyaan lagi nih Buat Pak Sebetulnya ada polseknya Menurut Pak Sparion sendiri Seperti apa Pak? Dengan adanya Peningkatan Artinya peningkatan Sehingga 400 orang itu seperti apa? Tapi di polsek sendiri Ada solusi enggak? Silahkan Pak Jadi terima kasih Untuk terkait masalah Untuk program vaksin Masalah sekarang ini 250 Jadi untuk Yang kekurangan Ya bisa kita lakukan Nanti di program berikutnya Berarti artinya ada solusi Masyarakat yang memang Belum melakukan vaksinasi Terus balur lah Kalau saya boleh sih Minta tangkapannya Terhadap Masyarakat-masyarakat Yang belum Melakukan Atau antusias terhadap Vaksinasi ini Seperti apa Sama-sama membawanya Pak Kami Sampai pemerintah Mengingat kepada masyarakat Untuk Terutama Bagi yang belum vaksin Agar segera Melaporkan Kami Untuk Mendaftarkan diri Supaya bisa Divaksin Karena vaksin ini Sangat penting Terutama untuk Perjalanan Keluar kota Kalau ibu-ibu Tadi saya tanya Itu Biar gampang Masuk mal Masuk mal Karena menjaga Itu Menjaga imun kita Agar Supaya Imun kita Stabil Dan Naik Jadi Saya harap Masyarakat Yang masih takut Divaksin Tidak perlu Takut Karena Vaksin ini Sudah dijamin Oleh pemerintah Dan dosisnya Dan hal sebagainya Insya Allah aman Karena sudah Kita lihat Banyak yang Divaksin juga Aman Jadi tidak perlu Takut Saya ingat Segeralah Untuk mau divaksin Baik Terus gini Pak Boleh saya tanya lagi Pak Boleh dong Pak ya Jadi gini Pak Pak Nurah Kalau saya boleh tahu Selama masa pandemi COVID-19 ini Apa sih kegiatan Yang dilakukan Di Kuran Surala ini Apakah berjalan normal Atau Seperti apa Pak Kegiatan kami Selama COVID-19 Saya rasa kurang normal Ada kegiatan yang dibatasi Tentang oleh BPSBB Termasuk juga Di saat PPKM Ini ada batasan-batasan Kegiatan Yang di Himbo oleh pemerintah Baik dari kepolisian Di saat PPKM ini Banyaklah kegiatan-kegiatan Yang Kurang berjalan dengan Kuran Jadi memang COVID-19 ini Memang sangat menggaluh Kegiatan ya Pak Nurah Jadi tidak hanya Buat masyarakat Jadi tidak hanya Masyarakatnya saja Bahwa memang Di kelurahan yang sendiri pun Satu dari pihak kepolisian ya Pak Yang merasa Artinya Dengan adanya COVID-19 ini Semua kegiatan terganggu Betul ya Pak Terus dari kepolisian sendiri Pak Saat ini Apakah ada Masyarakat yang memang Melakukan Melakukan Perizinan Perizinan untuk keranggaian Terus tindakan Persekian sendiri Seperti apa Pak Saat pandemi ini Kalau untuk terkait Masalah untuk Perizinan Sekarang ini Karena BPKM Jadi semuanya dibatasi Jadi dibatasi Karena menjelaskan Program pemerintah Artinya mengikuti Semua Peraturan-peraturan Kita menerapkan Prokesi Prokesi Oke terus Ini pertanyaan terakhir Ini buat Pak Lura Dan Pak Kapongsek Ini kebetulan memang Waktunya dan memang Takutnya di luar Ramai ini ya Kita belum tahu Saya minta Pesan Pak Buat masyarakat Khususnya yang ada Di kelurahan Suralaya Seperti apa Setelah vaksin ini Atau yang belum vaksin Silahkan Pak Lura Bagi masyarakat Yang sekarang Sudah vaksin Juga nanti Kalau ada undangan yang kedua Untuk vaksin keduanya Silahkan untuk mengikuti Dan yang belum vaksin Agar bersabar Tapi data kita sudah punya Tapi yang kalau belum daftar Silahkan daftar Kembali Untuk Nanti kita data Kita sampaikan Ke pihak Puskesmas Dan ke pihak Prosek Dalam hal ini Dan kami menghimbau Kepada seluruh masyarakat Kelurahan Suralaya Untuk tetap menjaga Prokes Selama PPKM Kalau ada PPKM lagi Kita ikutilah Aturan PPKM Karena dalam rangkap Bagaimana pemerintah ini Sebenarnya tujuannya baik Baik Tujuan yang baik Untuk bagaimana Menjaga masyarakat Agar tetap sehat Itu aja Siap Jadi tetap menjaga 5M ya Kalau udah ya Jadi seluruh masyarakat Jadi jangan Mengangkap sepele Penyakit COVID-19 ini Terus Jalankan prokes Silahkan dari Pak Supario Ada pesan Buat masyarakat Sekecamatan Kelompok Jadi pesan dari saya Terkait masalah Vaksin ini Jadi kita Bekerja sama Dengan Pukesmas Dengan Pelurah 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 Sekecamatan Kelompok Dan Kelompok Intinya supaya Kita bersama-sama Untuk terkait Masalah vaksin ini Supaya kita bisa Maksimal Bisa 100% Intinya untuk Kesehatan kita semuanya Terima kasih Pak Lurah Dan Pak Sama-sama Yanglah yuk Baik Sahabat Tugas TV Jadi sangat luar biasa Sekali pesan Ada tahu imbaruan Yang diberikan oleh Pak Lurah Dan Pak Lurah Dan Pak Lurah Terima kasih Atas pengorbanan Selama ini Untuk kami Dan Ngeberi ini Kau selalu Katakan Kami bekerja Untuk kamu Oh